selamat menikmati nah ini kita pernah pelajari dari SMP, tata caranya nah kita mulai ya di sana dikatakan biologis refer to organism by latin scientific names to avoid ambiguity the two part of the two part format of the scientific name called bla 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 ya jadi para ahli biologi membuat nama latin untuk membuat tidak terjadi kesalahan karena setiap negara berbeda bahasanya jadi semua malu hidup dinamakan memakai bahasa latin kemudian dua format pada scientific name ini disebut titik-titik disebut dengan binomial nomenkultur jadi nomor satu adalah B, binomial oke kemudian nomor dua was proposed in the 18th century by a Swedish biologist oke yang pastinya yang membuat binomial nomenkultur itu adalah Karolius Rineus ya dia adalah ahli biologi dari Sweden jadi nomor dua adalah M Rineus kita lanjutkan katanya the first oke nomor tiga ya the first part of binomial nomenkultur is the name of the blah 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 yang pastinya kan di binomial nomenkultur itu pastinya ada dua kata ya kata pertama itu adalah menunjukkan genus dan kata kedua itu menunjukkan species jadi nomor tiga ini adalah H pastinya genus ya kemudian kita masuk ke nomor empat nomor empatnya ada di paragraf kedua ya jadi kita langsung aja paragraf kedua dari mulai Drosopila oke Drosopila melanogaster belongs to the blah 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 Drosopili DE oke nah yang pastinya kalau kalian lihat ada daye-daye di belakangnya itu pasti adalah tingkatan takson family family ya jadi nomor empat itu adalah F atau family oke kemudian kita lanjut ke nomor lima mulai dari Drosopila belongs to the blah 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 diptera nah kalau diptera kalian bisa lihat video saya ya mengenai insekta itu diptera itu termasuk itu termasuk adalah ordo jadi nomor lima itu adalah order atau ordo ya kemudian nomor enam with dari kata with ya with other flies and mosquitoes diptera 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 is one order in the class insekta which belong to the blah 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 artropoda nah artropoda ini termasuk tingkatan takson film ya jadi kalian bisa lihat nanti di video saya mengenai artropoda juga jadi artropoda itu termasuk film jadi nomor enam itu adalah film atau film ya jadi nomor satu sudah terjawab nih ya nomor satu karena disuruh memilih kata yang tepat dari jawaban yang sudah tersedia dan kalian harus mengisi titik-titik dari nomor satu sampai nomor enam jadi nomor satu itu jawabannya ada enam yang seperti yang sudah kita dapatkan kita lanjut ke nomor dua katanya choose the name of an animal or animals from A to F that does or do not belong to the artropoda iya katanya pilih salah satu nama atau beberapa nama hewan ya dari A sampai F yang bukan merupakan film artropoda oke kita lihat dari pertama earthworm katanya A itu adalah earthworm earthworm itu adalah cacing tanah ya nah kalau cacing tanah ya termasuk film anelida kalian bisa lihat video saya mengenai tentang kingdom animalia ya disitu ada terdapat film dari inveterbrata inveterbrata nah earthworm cacing tanah ini termasuk film anelida ya masuk dalam inveterbrata kemudian yang B itu ada horse horse shoe crab oh crab oh kita langsung aja lihat crab crab itu adalah kepiting ya kepiting kalau kepiting dia termasuk dalam atropoda karena atropoda itu ada 4 kelas yang utamanya adalah 4 kelas yang kita pelajari di SMA maupun SMP ya kelas pertama itu adalah insektal dia mempunyai kaki 6 kemudian kedua araksnida atau araksnidea yang mempunyai kaki 8 kemudian ada crustacea atau dekapoda yang mempunyai kaki 10 dan yang terakhir adalah kelas miriapoda yang berkaki banyak jadi ingetin 4 kelas pada atropoda tersebut ya karena ini di SMP maupun di SMA sering banget keluar dan ini masuk dalam tes membusu ya nah yang horse shoe crab atau kepiting kepiting apa itu saya tidak terlalu tahu ya yang pastinya itu kepiting kepiting itu termasuk dalam crustacea atau dekapoda karena dia berkaki 10 jadi horse shoe crab itu termasuk dalam artropoda kemudian ada milipid nomor C milipid itu adalah kaki 1000 dia termasuk dalam miriapoda atau berkaki banyak ya kemudian D ada si uchin si uchin itu adalah bulu babi nah bulu babi ini termasuk dalam film esinodermata atau berkulit beri ya jadi dia bukan termasuk film artropoda kemudian E spider spider atau laba-laba ya itu termasuk dalam kelas arah snowdea dari film artropoda jadi dia masuk dalam film artropoda dan yang terakhir adalah F trilobit ya trilobit ini adalah kelas artropoda yang sekarang sudah menjadi fosil semua ya jadi yang bukan kelas artropoda itu adalah A earthworm termasuk film anelida dan D C rutin bulu babi termasuk esinodermata ya jadi jawaban dari nomor 2 itu ada 2 yaitu A dan D kemudian kita masuk ke nomor 3 katanya choose the appropriate items from A to F that do not show characteristics of artropoda jadi katanya pilih yang mana dari A sampai F itu yang bukan merupakan ciri-ciri dari artropoda kita masuk ya ke ciri-ciri artropoda pastinya ciri-ciri artropoda yang pertama adalah exoskeleton yang pertama sebenarnya bukan exoskeleton yaitu dianya berkaki ruas ya jadi itu yang pertama sebenarnya kemudian ada exoskeleton yaitu mempunyai rangka luar jadi A termasuk ciri artropoda kemudian ada joint appendages ya nah ini bersendi ya mungkin kakinya bersendi ya kemudian berarti masuk ya C molting molting itu adalah pengerupasan kulit ya insekta masuk dalam binatang yang melakukan hewan yang melakukan multing jadi dia masuk dalam ciri-ciri artropoda kemudian D most species which grow in animals ya paling banyak spesies dalam group hewan ya betul sekali ya di artropoda itu paling banyak spesies nya ya kemudian F E dulu ya open circulatory system atau sistem peredaran darat dibuka ini juga termasuk dalam ciri-ciri artropoda dan F water vascular system nah water vascular system ini tidak merupakan bukan merupakan ciri-ciri artropoda karena ini adalah sistem air sistem pompa air untuk melakukan pergerakan ini hanya terdapat pada esinorimata contohnya pada bintang laut ya jadi water vascular system itu bukan merupakan ciri-ciri dari artropoda sehingga kalau kalian menjawab nomor 3 yang bukan ciri ya karena dia bilang they do not show karakteristik artropoda itu adalah yang F ya oke semoga video ini bisa membantu kalian ya terima kasih selamat menikmati